Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Febi Kampus BU, Universitas Palembang Tepatnya pada hari Sabtu 23 April 2022 Telah diadakannya pengabdian sosial Berbasis Prodi S2 Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Bersama Yayasan Sari Bumi Darul Madadi Berikut liputannya Sabtu 23 April 2022 Universitas Islam Negeri Radinfatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Magister Ekonomi Syariah mengadakan acara Pengabdian sosial berbasis Prodi Bersama Yayasan Sari Bumi Darul Madani Sekaligus penyerahan pingkisan Ramadan Kepada anak yatim dan tenaga kebersihan Di lingkungan Kapus BU, Radinfatah Acara ini turut dihadiri oleh Dr. Haji Heri Yunedi MA Selaku Dekan Febi Wakil Dekan I Dr. Rika Lidia SEMSI Wakil Dekan II Dr. Titin Hartini SEMSI Serta pengelola Yayasan Yunida Rizki Dan para dosen lainnya Dekan Febi Dr. Haji Heri Yunedi MA mengatakan Bahwa pengabdian sosial dalam acara ini Iyalah bagaimana bisa memberi makna dan nilai kepada masyarakat Ketua Pelaksana Selamat SE juga mengatakan Bahwa setelah terselenggaranya acara ini Maka orang-orang akan berpikir Bahwa kampus ini milik kita bersama Dan bisnis Islam itu kan sesungguhnya Semua aktivitas yang diluar dari Bagian pendidikan dan pengajaran Jadi pendidikan dan pengajaran Kemudian ada yang namanya penelitian Dan jurnal ada penelitian dan publikasinya Dan yang ketiga adalah pengertian kepada masyarakat Nah konsep pengertian kepada masyarakat sesungguhnya adalah Bagaimana apa yang menjadi teori, konsep yang ada di dalam mata kuliah Di dalam diimplementasikan dalam kehidupan ke dalam aktivitasnya Nah oleh karena itu kemudian Dalam konteks pengabdian ini Ada yang dia secara individu Ada yang dia secara berjamaah Kayak sekarang seperti yang hari ini Program Magister S2 Dia mencoba Jadi program studinya bersama Apa namanya Bersama Yayasan tadi Inti Madani Berusaha mengadakan bagian dari pengabdian Dan kemudian dia melakukan tadi Ada yang memberikan tinggisan Jadi sebagian terakhir tadi ada memberikan ceramah Jadi inti pengabdian itu adalah Bahwa bagaimana apa yang digunakan Apa yang dilakukan Apa yang dibangun Apa yang dibangun Itu sesungguhnya adalah bagaimana Bisa memberi makna dan memberi nilai kepada masyarakat Nah harapan saya Awan ke depan bagaimana Tentunya PBI Tetap menjadi bagian Ya bagian penting dari semua aktivitas kita Jadi Pendidikan dan pengajian di wilayah ekonomi Terus kita jalankan Kemudian juga ada penelitian dan jurnal Terus kita terus kemana Dan juga ada pengabdian para masyarakat Jadi pengabdian itu Karena juga fakultas ekonomi dan bisnis islam Punya yang namanya lembaga Apa namanya Laboratorium terpadu Laboratorium terpadu itu salah satunya bagian Isinya adalah pengabdian Pengabdian para masyarakat Tentu karena kita PBI Maka kompetensinya adalah dari sisi bidang ekonomi Jadi persiapan kami mengusirkan acara ini Bahwa kami bersama teman-teman S2 Angkatan 2021 Saling bertukar ide Bagaimana supaya kami ada kontribusi Kontribusi terhadap kampus UIN ini Tentunya melibatkan masyarakat dan lingkungan Termasuk orang-orang yang tidak mampu menjangkau kampus Tapi dapat menjangkau kampus Itulah dasar pemikiran kami Dengan demikian Kami membuat konsep semindikian rupa Yang terlahirlah ini Bahwa kampus Dan mahasiswa S2 Angkatan 2021 Termasuk dengan Yaesan Sari Bumi Dan mengundang Yaesan Yatim Biatu yang ada di Jadapari Itu persiapan kami Ada pun Tujuannya adalah bahwa Sama Kampus ini milik kita bersama Kampus ini harapan kami dari Angkatan 2021 Bahwa Jangan sampai kampus ini menjadi suatu eksklusif Hanya orang tertentu Tapi bagaimana kampus dimiliki oleh semua orang Bahkan orang yang tidak mampu pun Ada rasa Nah itu kirakan seperti itu Harap Tujuannya seperti itu Maka dari itu Kami Mengundang dari Insan kampus Dari Dekan Dari Dosen Bahkan kami utamakan yang selama ini mungkin tidak terperhitungkan Ada tenaga kebersihan di kampus Jadi kami seluruh tenaga kebersihan di kampus kami undang Untuk kita bagi paket sembako ya Dan tausia bersama-sama Artinya apa? Bahwa Kita ingin menggambarkan Ini loh kampus ini milik kita bersama Bukan milik Esklusif bagi seorang Tapi milik seluruh kampus Dari mulai OB Sambil dengan Orang yang level tertinggi Di fakultas ekonomi Yaitu Dari lingkungan kampus Keluarnya bagaimana? Kenapa kami harus mengundang Dari Pantiasun Yang harus dekat lingkungan kampus Ya saya katakan tadi Agar orang-orang Lingkungan kampus UIN ini Tidak merasa bahwa Ah itu hanya orang kalangan akademis Nah gitu Jadi harapan kami Setelah ini Para Pejabat lingkungan UIN Termasuk PRT Dia ada PRT Termasuk anak-anak dari Pantiasun Akan menyebarkan Ini loh UIN Milik kita bersama-sama Aku bisa masukin loh Walaupun anak kecil yang dari Pantiasun Itu yang kedua Nah harapan terakhir Sekali lagi bahwa Kami dari S2 Angkatan 2021 Ya ingin Tentunya Menyumbangkan kontribusi pemikiran Ya Pemikiran Yang tidak ada akademisi Tetapi juga beberapa praktisi Makanya Kami juga ada Pak Alpi Sahrin itu Dari Yalasan Sari Bumi Termasuk di mahasiswa 2 Kami gandeng Kami gandeng Dengan UIN Supaya Men sosialisikan Men sosialisikan keberadaan UIN ini adalah Milik kita bersama Harapan kita tentunya Kegiatan seperti ini Bisa memicu Agar Teman-teman yang lain Maupun di Sesama mahasiswa Ataupun juga Dari Kalangan Amil zak Kalangan lembaga zakat Yang ada Agar kita selalu Aktif ya Selalu aktif untuk Menyalurkan bantuan Terutama bantuan yang berupa Zakat, infak, dan sedekah Tentunya kita selain Melaksanakan syariah Melaksanakan syariah Agama Kita jelas disitu Mengandung nilai-nilai Sosial yang tinggi ya Jadi harapan kita Tidak hanya sekadar Syariah yang kita lakukan Tetapi insya Allah juga Hubungan sesama Antara Dosen dengan Lingkungan sipitas Akademika Khususnya dengan Masyarakat sekitar Dan pekerja Di lingkungan UIN Agar bisa lebih Lebih baik Lebih harmonis Lebih Lebih saling Merasa saling memiliki Jadi Saya kira Itu harapan kita Dan memang Acara seperti ini Tentunya Kita harapkan ke depan Akan terus berkelanjutan Dan tidak hanya kita Mudah-mudahan nanti Bisa Diikuti oleh Lembaga-lembaga Zakat yang lain Terutama yang Ada di Lingkungan Sipitas Akademika Di UIN Terakhir Kesan dan pesan Bapak Setelah ini Kesan dan pesan Alhamdulillah Saya kira Semua kita Merasa bersyukur Karena kita Bisa melakukan Kewajiban kita Karena kalau Zakat itu kan Wajib Kalau sedekah Dan infak Itu kan sunnah Jadi paling tidak Kita merasa senang Bahwasannya kita Sudah melakukan Kewajiban kita Baik secara agama Maupun secara Hubungan Sosial bersama Masyarakat sekitar Mudah-mudahan Seolah Mudah-mudahan Bisa berkah Untuk semuanya Maupun di universitas Maupun kita sendiri Yang juga Mahasiswa yang ada Di sini Demikian berita Yang dapat kami Sampaikan Saya Anggi Rahmatunisa Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya